Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Novi Asrina dengan nama BP 17.11.02.10.22 dari kelas 4A D4 Akutansi Di sini saya akan membahas tentang Rencangan Tugas Akhir Saya yang berjudul Keterampilan yang dibutuhkan oleh Lulusan Serjana Akutansi Analis ruangan pekerjaan yang ditawarkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri Nah, pembahasan yang terkait di dalam penyampaian kali ini Yang pertama, bab 1 pendahuluan Bab 2 tinjauan pustaka Dan bab 3, yaitu metodologi penelitian Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan nampak positif yang dapat dimanfaatkan oleh para Lulusan Serjana Akutansi dalam mencari ruangan pekerjaan Berbagai situs ruangan kerja memberikan informasi yang jelas tentang kriteria apa saja yang diinginkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk mengisi ruangan kerja yang ditawarkan Nah, perkembangan ilmu pengetahuan serta tuntutan zaman yang semakin canggih secara bersamaan mengakibatkan persaingan yang sangat kompetitif dalam penyediaan sumber daya manusia yang unggul Kemajuan teknologi informasi menuntut Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk mencari sumber daya manusia yang terampil di bidangnya Para pencari kerja dituntut untuk melengkapi diri dengan berbagai kemampuan yang diharapkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri Maka dari itu, pendidikan harus memperhatikan kompetensi yang ada pada Dunia Kerja untuk dikembangkan dalam pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi seperti yang diharapkan Dunia Usaha dan Dunia Industri Pendidikan saat ini harus berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan oleh Dunia Kerja dan Dunia Usaha Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diharapkan perlu dukungan dari lembaga pendidikan untuk membekali mahasiswa agar memiliki SDM yang mampu bersaing di Dunia Usaha dan Dunia Industri Pendidikan fokasi yang diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang terampil baik dalam bidang ilmu pengetahuan, nilai, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan oleh Dunia Kerja dan Dunia Usaha Dalam aspek relevansi ini perguruan tinggi fokasi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan siap berkiprah di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta turut mengambil dalam pembangunan Nah, pada penelitian kali ini dilakukan dengan menganalisis keterampilan yang dibutuhkan Dunia Usaha dan Dunia Industri di situs web peluangan kerja online yang ditawarkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif penelitian ini menggunakan referensi variabel dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Fakar Kalibri dan Ahmed Atef Ausi pada tahun 2013 penelitian yang dilakukan oleh B. Jacqueline dan B. Delange pada tahun 2009 penelitian yang dilakukan oleh Kavanak Enderal pada tahun 2008 dan penelitian yang dilakukan oleh Lau pada tahun 2016 Membagi dua keterampilan yang pertama keterampilan teknik atau technical skill terdiri dari keterampilan akutansi dasar keterampilan tentang software akutansi keterampilan menganalisis masalah akutansi sedangkan yang kedua yaitu keterampilan generik atau generik skill terdiri dari tiga kelompok yaitu intellectual skill meliputi berpikir kritis dan analitis personal skill meliputi attitude, motivasi diri dan memiliki keinginan belajar secara berkelanjutan dan yang ketiga yaitu interpersonal skill meliputi komunikasi lisan kepemimpinan dan kemampuan bekerja dalam tim penelitian ini juga membatasi penelitian menjadi dua item yang disebutkan tadi yaitu analytical skill dan generic skill yang nantinya atribut keterampilan akan dikelompokkan sesuai dengan atribut keterampilan yang diteliti perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian ini berfokus pada analisis ketampilan yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri kepada lulusan serjana akutansi yang terdapat di situs web loker online selesai dengan penelitian pemaparan latar belakang yang telah diberikan di atas rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah apakah keterampilan yang dibutuhkan lulusan serjana akutansi untuk memenuhi kriteria yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterampilan yang harus dimiliki lulusan serjana akutansi agar dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan oleh dunia usaha dan dunia industri yang terdapat di dalam situs web lokerja online dan yaitu yang pertama bagi peneliti diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang didapat selama penelitian ini berlangsung yang kedua bagi akademik yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi jurusan akutansi politik di dunia padang khususnya jurusan akutansi sebagai satuan pendidik untuk membekali mahasiswanya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri bagi mahasiswa atau mahasiswi diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu mendorong mahasiswa-mahasiswi untuk membekali diri dengan keterampilan yang berhubungan dengan akutansi di dunia kerja bagi pembaca penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan berunjukan dalam penelitian selanjutnya sistematika penulisan pada penelitian ini yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang lumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang kedua bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang digunakan dalam penelitian penelitian terdahulu yang menjadi ecuan dalam penelitian ini dan kerangka pemikiran serta metodologi penelitian bab 3 yang digunakan untuk penelitian ini mencakup populasi dan sampel jenis dan metode pengumpulan data operasional variable dan metode analisis data technical skill atau keterampilan teknik merupakan keterampilan teknis yang dimiliki oleh seseorang biasanya dikenal dengan keterampilan yang didapat dari jalan pendidikan resmi keterampilan ini berupa kemampuan atau keahlian seseorang di bidang spesialis tertentu nah pada penelitian kali ini kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh lulusan serjana akutansi yaitu di spesialis bidang akutansi selanjutnya yaitu generic skill atau keterampilan generik merupakan keterampilan yang diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan nah keterampilan generik ini terbagi 3 yaitu intellectual skill yang merupakan keterampilan untuk memicuakan masalah membuat keputusan dan melakukan penilaian yang baik dalam situasi organisasi dan yang kompleks yang kedua ada personal skill yang merupakan keterampilan yang berkaitan dengan pengarahan terhadap diri sendiri dan bertindak dengan integritas yang ketiga ada keterampilan interpersonal skill yang merupakan kemampuan untuk berurusan dengan orang lain melalui komunikasi sosial dan interaksi selanjutnya yaitu dunia kerja dan dunia industri pengetahuan keterampilan dan sikap yang diharapkan dunia usaha dan dunia industri tentu saja berbeda-beda maka dari itu hendaknya lulusan serjana akutansi bisa menggali potensi yang ada di dalam diri mereka untuk bersaing dalam mencari kerja nah dunia usaha dan dunia industri memiliki berbagai cara dalam menyeleksi karyawannya ada yang memiliki seleksi tertulis dan ada yang langsung melihat keterampilan pencari kerjas misalnya dengan menggunakan suatu perangkat seperti komputer dan menggunakan aplikasi pengolah data lainnya oleh karena itu para lulusan serjana akutansi khususnya menyiapkan diri untuk memenuhi standar yang digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri penelitian terdahulu disini saya mengambil 10 penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian saya dapat dilihat melalui tabel berikut ini tahan kompetensi yang dibutuhkan lulusan serjana akutansi yang nantinya akan dianalisis pada data loongan pekerjaan yang disediakan oleh dunia usaha dan dunia industri di situs loongan kerja online dapat dilihat pada tabel pemetaan berikut ini ini merupakan penelitian kuantitatif dimana penelitian ini akan meneliti tentang atribut keterampilan yang diharapkan dunia usaha dan dunia industri terhadap lulusan serjana akutansi yang terdapat di situs web loongan kerja online untuk desain penelitiannya penelitian ini melibatkan analisis konten dari keterampilan yang diharapkan dunia usaha dan dunia industri terhadap lulusan serjana akutansi itu populasi dan sampel populasi pada penelitian ini adalah situs web loongan kerja online sedangkan sampel dari penelitian ini yaitu loongan kerja online yang terkait dengan bidang akutansi yang terbit pada periode Mei 2020 sampai dengan Desember 2020 dalam penelitian ini jumlah sampel yang ditargetkan yaitu 500 loongan kerja online yang terkait dengan bidang akutansi data pada penelitian ini yaitu data sekunder dengan melihat situs web loongan kerja online sedangkan sumber datanya yaitu web loongan kerja online ini pengumpulan data instrumen dari penelitian ini berasal dari bagian yang terdapat pada situs web loongan kerja online data dikumpulkan untuk posisi akutansi selama periode Maret sampai dengan Desember pada tahun 2020 hal ini nantinya akan mengumpulkan kurang lebih 500 loongan kerja akutansi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel untuk dicari persennya dari setiap variable yang akan diteriti pada dasarnya teknik ini melibatkan pengkodean dan penetapan kategori untuk dianalisis selanjutnya yaitu untuk model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dimana statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengembarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya dengan maksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum nah analisis deskriptif ini nantinya akan menghasilkan presentasi dari masing-masing sub-variable yang dilihat dari situs web pelongan kerja online sekian pengobaran saya tentang rancangan tugas akhir yang akan saya teliti nantinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih